Pemeriksa pengembangan budidaya larva lalat tentara hitam sangat didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Nantinya pengembangan larva tersebut sebagai masukan kepada kepala daerah untuk dikembangkan di masyarakat karena membantu dalam mengatasi masalah sampah di Kota Pontianak. Seperti diketahui jumlah sampah di Kota Pontianak berkisar antara 400 hingga 450 ton setiap harinya. Jumlah ini akan meningkat drastis saat musim buah seperti sekarang ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak akan menggandeng komunitas Sungai Putat atau KSP dalam upaya pengembangan larva lalat tentara hitam sebab cukup efisien membantu mengurai sampah organik. Jum memang punya program bagaimana untuk memelihara ataupun membudidayakan larva. Larva ini karena banyak kegunaannya dan dia banyak memakan sampah. Jadi itu yang kita kembangkan. Sekarang kita baru ada di Dharma Putra. Nanti itu akan kita kembangkan juga di TPSD kita. Dan ini juga sebagai masukan daripada kepala daerah bagaimana supaya larva ini bisa kita budidayakan. Kita ternakan dan ini memang setelah kita kaji, dia memang bisa menghabiskan sampah sekian-sekian kilo dengan kapasitas berapa larvanya. Dan mahal harganya. Itu nanti kita budayakan makanan ikan, burung, apa, semua ini. Dinorma menambahkan akan memberikan masukan kepada wali kota Pontianak agar mengembangkan larva lalat tentara hitam di setiap kecamatan sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dari kota Pontianak, Bardian Pasore, INews melaporkan.